Terima kasih. Mochapensis merupakan spesies manusia yang memiliki otak besar dengan IQ rata-rata di atas 180. Dr. Edward Spencer seorang peneliti menyatakan bahwa terdapat bukti-bukti arkeologi spesies manusia dengan tengkora kepala memanjang yang memiliki keunggulan fisik dalam volume otaknya. Yang memungkinkannya menyimpan dan memproses informasi lebih banyak dibandingkan spesies manusia modern saat ini. Beberapa orang percaya bahwa orang-orang zaman kuno seperti Ahenaten, Fir'ahun, Sukumaya yang memiliki kebudayaan dan peradaban maju di zamannya diperkirakan masih hidup dan bersembunyi di antara kita. Mereka merencanakan dan mendesain politik, ekonomi, dan peperangan di muka bumi. Karen Hudes mantan penasihat Bank Dunia berdasarkan penelitian dan pengalamannya mengatakan bahwa Ras manusia unggul telah menguasai dunia sejak zaman kuno dan salah satu dari mereka adalah para bangkir yang mengatur ekonomi dunia. Senada dengan Edward Spencer yang menyatakan bahwa homo capensis yang memiliki volume otak lebih besar ini terkonsentrasi di Fatikan, yang mendominasi kekuatan gereja katolik dan organisasi Illuminati. Dia juga menyatakan bahwa peran agama dan keuangan dunia merupakan bukti perbudakan besar umat manusia yang dilakukan oleh Ras homo capensis ini. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, jika memang benar homo capensis masih ada di sekitar kita, dan mengapa mereka terlihat berbeda, mari kita bahas. Bukti-bukti arkeologis homo capensis yang ditemukan di beberapa tempat seperti di Afrika, Malta, Peru, Rusia, dan beberapa negara Timur Tengah membuktikan bahwa mereka memang ada pada zamannya. Faktor fisik kepala memanjang dari Ras ini tentunya masih merupakan bagian dari manusia dan bukan merupakan alien. Prof. Melissa S. Murphy mengatakan bahwa, perbedaan fisik tengkorak homo capensis ini walau tidak normal tetapi mereka masih tetap tergolong manusia. Perubahan bentuk tengkorak tersebut diakibatkan oleh deformasi tengkorak atau pengikatan kepala dalam kebudayaan masyarakat kuno. Cara ini sengaja digunakan sebagai bentuk kebudayaan yang populer di zamannya, yang menandai perbedaan strata atau kasta pada kelompok masyarakat seperti raja, anggota kerajaan, pendeta, dan orang kaya. Jadi kesimpulannya, adakah mereka di sekeliling kita? Tentunya keturunan mereka sampai sekarang masih ada, dan wujud fisik mereka tentu normal seperti manusia pada umumnya. Karena budaya deformasi tengkorak sudah tidak populer lagi di zaman ini. Demikian penjelasan kami, semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Terima kasih.